Salam Otomotif kembali lagi dengan Ebot Motor Channel Disini para brother semua kita akan kembali berbagi ilmu Tentang bagaimana cara mengetahui dan pengecekan Untuk CDI tipe motor Kawasaki KZR Itu yang masih hidup atau sudah mati Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber Dan para penonton dimanapun anda berada Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Nah disini para brother semua untuk sistem pengapian Tipe motor Kawasaki KZR itu Sistem pengapian AC ya Jadi mengandalkan 10 gulungan terpisah Ada 10 pengapiannya Oke kita akan coba Pindah dulu ke bagian 10 Kita akan terangkan ya Tapi untuk pengecekannya nanti kita akan cek di bagian pin socket CDI nya Oke kita geser dulu ke bagian 10 Nah ini untuk 10 jalannya Ada 4 warna kabel dengan fungsi yang berbeda beda Nah untuk arus 10 gulungan pengapiannya adalah kabel warna merah garis hitam ini ya Nah kabel warna merah garis hitam ini pastikan harus ada arusnya Nah untuk pengecekannya bisa kita tempelkan ke bagian rangka motor kesini Nanti kita cek tapi di bagian atas ya Nah kalau misalkan para brother semua mau di cek dari sini gak masalah ini kita lepas Kita tempelkan ke sini tanpa kontak down kan ini harus mengeluarkan arus pengapian Dan ini harus hati-hati ya karena ini arusnya lumayan gede Seperti arus busi Oke Seperti itu maksudnya arus keluaran coil ya yang ke busi Ini gede Jadi sekali lagi kita jelaskan untuk kabel warna hitam garis merah ini adalah sebagai arus utama pengapian dari gulungan 10 jalan Nah dari sini Ini masuk langsung ke bagian pin socket CDI Nanti kita akan cek di pin socket CDI nya Nah kemudian untuk kabel warna biru garis kuning yang ini adalah sebagai jalurnya pulser ya Nah ini harus ada arus juga Ini langsung masuk menuju ke bagian pin socket CDI Nah ini cara pengecekannya bisa kita cek dengan menggunakan multitester atau lampu led Nah lampu lednya para brother semua bisa kita gunakan bekas gasoline gas ya Yang ada baterainya itu tuh yang kisaran 3000 rupiah Jadi bisa kita gunakan buat ngecek pulser ini hidup atau matinya Nah kemudian untuk dua kabel lagi yang warna putih dan kuning Nah untuk kabel warna putih ini Arus pengisian ini masuknya menuju ke kiprok Nah ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian ya Ini untuk casnya aki nanti Oke dari kiprok Keluar Kabel putih garis merah itu menuju ke bagian plus aki Asalnya dari sini Nah ini arusnya arus AC Nah untuk standarnya di sepul pengisian itu di angka 12-15 pol AC ya Oke semoga dapat dipahami Sekali lagi kabel warna putih tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian Ini arus pengisian yang menuju ke kiprok Oke ini juga harus ada arusnya Nah ini tidak ada setrum yang sangat kuat ya Kalau yang merah hitam garis merah ini harus hati-hati Nah kemudian untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai jalurnya Bulungan sepul untuk lampu utama jarak jauh dekat Lampu sinja depan belakang seperti itu Jadi sekali lagi untuk jalur kabel warna kuning ini adalah sebagai jalurnya Bulungan sepul lampu ya dari sini dari dalam blok magnet itu Yang menuju ke kiprok Jadi yang kabel warna putih pengisian Kabel warna kuningnya sebagai sepul lampu ya Nah ini keduanya masuk menuju ke kiprok Nah jadi yang harus kita cek adalah dua kabel ini Oke kita pindah lagi ke bagian pin soket CDI nya Kita cek di bagian atas ya Nah kalau misalkan tidak ada arus di bagian atas berarti Kita nanti cek di sini Ini mohon maaf kita untuk mempersingkat tulasi waktu kita tidak cek di sini Oke kita pindah lagi ya Oke jelas Oke kita mulai terangkan satu persatu dulu ya para brother semua untuk jalur kabelnya di pin soket CDI ini Nah untuk tipe CDI nya bisa kita gunakan tipenya motor Honda Suprapid Grand Legenda Super X100 Repo Lama ya Jadi ini banyak variannya Nah untuk mereknya para brother semua silahkan gunakan merek yang bagus juga Itu bisa kita pakai merek Pukuyama atau Takayama Nah ini kalau untuk kodonya ini ya Nah ini mohon maaf Tulisannya sudah Kurang jelas ya Oke para brother semua kita akan coba cek ya Nah ini untuk arti atau fungsi jalur warna kabelnya kita sedikit terangkan dulu Untuk jalur kabel warna biru garis kuning yang ini Ini adalah jalurnya dari pulser tadi ya Nah ini masuknya ke sini Oke nanti kita cek dengan menggunakan lampu led Kemudian di bagian bawah sebelah kiri Nah ini Nah ini adalah sebagai jalurnya masa atau ground Nah ini pastikan kabel ini harus nempel ke bodi atau rangka motor ya seperti itu Atau ke negatifnya aki gak masalah Nah kemudian untuk kabel warna putih garis Hitam atau hitam garis putihnya ya Yang ini yang bagian tengah bawah ini Adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak Nah jadi ini ada arusnya juga harus hati-hati ya Ketika kabel ini kita tempelkan ke bagian rangka atau bodi motor Nah maka motor ini akan mati hilang pengapiannya Oke paham ya Nah ini jalurnya kunci kontak Nah ketika para brother semua tidak menggunakan kunci kontak Maka kabel warna hitam garis putih ini tidak kita gunakan ya Nah kemudian untuk kabel warna hitam garis merah di bagian bawah sebelah kanan Yang ini adalah sebagai arus utama pengapian dari sepul ya Ini arus utama pengapian dari sepul Tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya Nah ini harus ada arusnya sampai disini Kalau misalkan tidak ada arusnya berarti Masalah bisa kabel yang putus atau juga sepul jalannya yang sudah kebakar ya Karena kalau misalkan ini mati di bagian sepul pengapiannya Itu motornya tidak akan bisa hidup ya Nah biasanya kalau yang lemah ketika dipakai motor panas Itu mati kembali Nah itu biasanya sepul yang lemah atau pulser yang lemah seperti itu Nah kemudian untuk di bagian atas sebelah kanan Yang ini kabel warna merah garis hitam Nah ini adalah sebagai jalurnya keluaran dari CDI Yang menuju ke koil Jadi kita bisa mengetahui apakah CDI ini masih hidup atau sudah mati ya Alias bagus dan rusaknya Oke langsung aja para brother semua Kita akan coba cek dulu untuk arus pengapian dari sepulnya ya Karena tadi mohon maaf tidak kita cek di bawah Ini untuk mempersingkat durasi waktu saja Untuk kabel dari sepul ini berarti kabel warna hitam garis merah Nah ini Oke di bagian bawah sebelah kanan ya Kalau dari belakang nih Oke Kalau dari depan berarti di bagian ini nih Artinya ke kabel warna hitam garis merah Nah ini kedua ujung kabel ini kita kupas Nah kemudian para brother semua kita cek ya Ini tanpa kunci kontak di on kan Kita cukup engkol Kita tempelkan ke bagian rangka atau body Nah ini harus mengeluarkan percikan Kalau misalkan tidak ada percikannya berarti sepul jalannya mati Seperti itu Oke kita coba engkol dulu ya Sekali lagi tanpa kontak di on kan Ini mohon maaf kita kasih tambahan kabel dulu Oke Ini mohon maaf ya Kita Pulang lagi Oke kita tempelkan ke bagian ini nih Agak diangkat sedikit ya Nah ini ada arusnya sedikit Oke Kelihatan ya untuk arusnya kebiruan nih Oke Coba disini Nah itu ada arusnya berarti untuk Arus pengapian dari bawah itu normal Yang gak ada masalah Nah selanjutnya kita cek untuk jalur pulser Nah untuk pengecekan di bagian pulser Itu masih hidup atau tidaknya Kita gunakan lampu led bekas gasolin gas Nah ini contohnya ya Kita kasih tambahan kabel di kedua ujung lampu lednya Oke Nah disini kita bisa cek dua jalur sekalian Yang pertama adalah di bagian pulser Yang ini Kabel warna biru garis kuning ya Nah yang ini Kemudian yang kedua Kita cek sekalian Masanya CDI Atau groundnya CDI Oke Berarti kabel warna Apa namanya Biru garis Hitam garis Kuning ya Yang ini Nah ini disampingnya Kita tancap seperti ini Oke paham ya Jadi kita cek Ini pulsernya Yang dari bawah tadi Yang sudah kita jelaskan Kemudian untuk masanya yang ini Kabel warna Hitam garis kuning Oke Ini jelas ya Oke Ini juga sama Caranya kita cukup engkel saja Tanpa kontak di on kan Nah kalau misalkan di bagian pulsernya hidup Berarti pulsernya ini Masih normal Nah ketika para brother semua Ketika di engkel misalkan ya Itu pulsernya Hilang timbul Seperti itu Ketika kita engkel Nah berarti pulsernya yang lemah Oke paham ya Oke kita coba Engkel lagi nih Nah ini bagus ya Oke Berarti sudah dipastikan Untuk pulsernya Dan jalur masanya CDI normal Nah selanjutnya Yang akan kita cek adalah Jalur Keluaran dari Coil Nah berarti ini Kabel warna Merah garis Hitam Kalau yang dari 10 itu Warnanya Hitam Garis Merah ya Kalau keluaran dari CDI harus Pengapiannya Merah garis hitam Nah ini posisinya Kabel yang ini Oke paham ya Kita pasangkan di bagian ini Bagian CDI nya Nah kemudian kita kasih Tambahan kabel Kita cek di bagian ini Kabel warna merah Garis hitam Oke Ini untuk arusnya Itu harus mengikuti Kontak ya Karena motor ini Masih menggunakan kontak Nah kalau misalkan Tidak menggunakan kontak Maka kabel ini Di Merah garis hitamnya Itu harus mengeluarkan api Karena ini yang Langsung masuk Menuju ke bagian Coil ya Nah Oke Merah garis hitam Keluaran dari CDI Nah ketika kabel warna Merah garis hitam ini Tidak mengeluarkan Arus pengapian Maka sudah bisa Dipastikan Bahwa CDI nya itu Yang mati ya Oke Ini harus Dionkan kontaknya Karena Motor ini masih Menggunakan kontak Kalau misalkan Tidak menggunakan kontak Kabel warna Hitam garis putih Yang di bagian Tengah ini Itu tidak kita pakai Atau kita putus saja Seperti itu Oke kita coba Engkol dan kita Tempelkan ke sini ya Kita coba Kontak on dulu nih Harus ada arus Nah kalau misalkan Tidak ada arus Berarti CDI nya yang mati Kita coba Kesini dulu Ini gak masuk Ya mohon maaf Nah itu ya Jelas Oke Itu arusnya Lumayan besar ya Nah jadi Sudah dipastikan Bahwa untuk CDI ini Masih bagus Oke paham ya Para brother semua Seperti itu Cara mengetahui Di bagian CDI Untuk tipe motor Kawasaki KZR ya Yang masih bagus Atau sudah rusak Nah ketika kita Di op kan Misalkan kunci kontak Kita cek lagi Mohon maaf Barusan lupa ya Kabel warna merah Garis hitamnya Nah ini pasti Tidak akan mengeluarkan arus ya Karena kunci kontaknya itu Di op kan Oke dan jangan lupa Mohon untuk bantu subscribe nya ya Para brother semua Semoga channel ini bisa Bermanfaat ilmunya Bagi kita semua Sekali lagi Ketika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Selamat siang Dan salam otomotif Untuk jalur Koil Koil disitu ada jalur Masa koil Dan Ada Keluaran dari koil ya Oke kita coba geser dulu Nah ini di bagian koil nih Ini masanya koil Oke Ini ada jalurnya Nah ini keluaran dari CDI Kabel warna Merah garis hitam Nah ini arusnya harus sampai disini ya Kemudian Untuk jalur satu lagi di koil Nah ini satu jalur Nah ini pastikan nempel ke body atau rangka motor Kabelnya warna Hitam garis kuning ya Seperti itu Kalau misalkan ini ada arus Keluaran dari koil ini tidak ada arus Berarti koilnya yang rusak Oke paham ya Seperti itu Terima kasih Selamat siang Dan salam otomotif Terima kasih